Di Kalimantan kita bersuah, menikmati indahnya panorama, dewan hakim dan hadirin semua, sambutlah salam kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi positifnya telah memberikan berbagai manfaat yang sangat berarti. Dari mulai semakin mudahnya berkomunikasi, meningkatnya efesiensi, terbukanya kesempatan berinovasi, hingga peluang kerja dan penghasilan pun dapat diraih hanya dengan menggerakan jari. Betul hadirin! Namun bak pisau bermata dua hadirin, sisi negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat kita abaikan. Telah sama-sama kita rasakan bagaimana berbagai platform digital telah membuat kita lalai. Cybercrime dan pornografi semakin mengintai. Game dan judi online pun membuat harta tergadai. Serta head speech dan hoax membuat masyarakat saling bertikai. Miris hadirin ketika Kominfo merilis data temuan isu hoax dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dengan temuan isu berbau kebencian berdasarkan Sarah mencapai 3.640 konten. Lelah rasanya hadirin melihat sosial media dipenuhi dengan postingan saling hujat antaragama. Kolom komentarnya diisi dengan perdebatan netizen yang saling membela dengan bahasa tercelah. Bahkan tidak sedikit konten sosial media yang membuat masyarakat terprovokasi hingga baku hantam di dunia nyata. Hadirin, bukankah pemerintah bersama kementerian agama gencar menggaungkan moderasi beragama? Tapi mengapa masyarakatnya masih berada dalam lingkaran fanatisme buta? Lalu sekarang, bagaimanakah menguatkan kembali prinsip moderasi beragama di era teknologi informasi dan komunikasi? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital Sebagai rujukan, firman Allah Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut Penguatan Moderasi Beragama Melalui Bismillahirrahmanirrahim 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 Aku berlindung kepada Allah Dari kudaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayam Allah Tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agam Dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil Hadirin rahimahkumullah Abdurrahman As-Sa'di Dalam taisirul karimirrahman Fi tafsiri kalamil mannan Justuju halaman 356 menafsirkan Layan hakumullahu anil birri wasilah Allah tidak melarangmu berbuat baik dan bersilaturahmi Serta membalas kebaikan dan keadilan kepada orang-orang musyrik Selama mereka tidak memerangimu karena agama Dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu Falaysa'alaikum junahun atasiluhum Maka tidak ada salahnya untuk berhubungan dengan mereka Lebih lanjutnya hadirin Profesor Dr. Wahba Az-Zuhayli Dalam tafsirul munir Fil'aqidah wa syari'ah wal manhaj Jilid 28 Halaman 138 Menjelaskan Bahwa Ada dua situasi yang harus kita cermati Sebagai kandungan ayat ini Yang pertama Faya'juzu birruhum wa fi'alul khayri lahum Boleh berbuat baik dan memperlakukan orang kafir dengan baik Seperti menetapkan hukum diantara mereka dengan adil Sampai kapan hadirin? Selama mereka Tidak memerangi umat Islam Baik agama maupun dunianya Selama mereka Tidak mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya Dan selama mereka Tidak membantu kelompok lain Dalam memerangi umat Islam Yang kedua Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin Pendukung Dan menjadikan mereka orang yang kita cintai Kapan hadirin? Ketika mereka Memerangi agama dan dunia umat Islam Ketika mereka Mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya Dan ketika mereka Membantu kelompok lain dalam memerangi umat Islam Hadirin Dari ayat ini Dapat kita pahami bersama Bahwa Islam adalah agama universal Yang mengedepankan akhlakul karimah Dalam berinteraksi dengan sesama manusia Allah pun memerintahkan kepada kita Untuk berbuat baik kepada semua Termasuk mereka yang berbeda agama Stop bertikai Kalau mereka tidak memulai Stop memerangi Kalau mereka sudah sepakat untuk berdamai Dan stop mengintimidasi Kalau mereka sudah berjanji Untuk hidup rukun dan menjalin harmoni Hadirin Menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar Dalam bukunya Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama Ada lima asas peradaban Kebudayaan Islam Yang dapat kita adaptasi Untuk memperkuat moderasi Yang pertama Menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kemanusiaan Yang kedua Al-Musawa Prinsip persamaan Baik sesama makhluk biologis Maupun pewaris sejarah peradaban Yang ketiga At-Tasamu Prinsip toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan Yang keempat Al-Musawarah Kebebasan dalam bermusyawarah dan tidak adanya tekanan Dan yang kelima Al-Mu'awana Prinsip gotong royong terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan Dan sebagai dalil penguat diri hadirin Mari sama-sama kita simak firman Allah Al-Quran Surah Al-Kafirun Ayat 1 sampai dengan 6 Berikut lantunannya Bismillahirrahmanirrahim Al-Kafirun 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati katakanlah Nabi Muhammad wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku maha benar Allah nan maha agum atas segala firmannya hadirin rahimakumullah Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jami'ul bayan fi ta'wilil Quran jilid 24 halaman 702 menceritakan bahwa Al-Quran surah Al-Kafirun ini merupakan jawaban Allah kepada Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir memberikan penawaran kepada beliau untuk membiarkan mereka menyembah Allah dalam beberapa waktu lalu nanti di waktu lain Nabi Muhammad harus menyembah Tuhan mereka maka tegas Allah menjawab Kulia Muhammad liha'ulail musyrikin alladhi sa'aluka ibadata alihatihim sana ala a'ya'budu ilaha kasada wahai Muhammad katakanlah kepada orang-orang musyrik yang mengajakmu demikian Kulia'ayyuhal kafirun la'a'budu ma'ta'budun sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin Abu Muhammad Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi jilid 5 halaman 318 menafsirkan lakum dinukum asyarak waliyadini al-Islam bagimu agamamu yaitu kemusyrikan dan bagiku agamaku yaitu agama Islam hadirin jika kita mencermati Al-Quran surah Al-Kafirun ini maka kita akan menemukan ketegasan dalam bertauhid di dalamnya dimana umat Islam dilarang untuk menyembah Tuhan selain Allah saat ini maupun di masa yang akan mendatang dan di akhir ayat surah ini secara eksplisit memberikan tuntunan bahwa kita harus bersikap toleransi maka umat Islam ayo tunjukkan sikap moderat biarkan mereka yang beragama Kristen melakukan kebaktian jangan ada ancaman apalagi sampai dibubarkan biarkan mereka yang beragama Hindu menyembah dewanya dan bersembah yang terisandia jangan dicela dan dihina apalagi sampai melakukan penjegalan begitu pun dengan agama-agama lainnya ayo mari bersama kita bangun harmoni dengan keragaman ini mari bertoleransi siap hadirin masing-masing orang bebas menjalankan agama dan keyakinan sesuai yang telah disahkan oleh konstitusi dan di era teknologi digital ini marilah gunakan berbagai platform digital untuk menjalin silatur rahmi memperluas relasi dan koneksi serta untuk menebar kebaikan ajaran islami bagilah bangsa ku se-indonesia bersatu padu bersama-sama dalam perbedaan tetap setujua selalu junjung moderasi beragama saling hormat antar pemeluk agama bagiku agamaku bagimu agamamu masyarakat aman nyaman beribadah dengan moderasi beragama dengan moderasi beragama dewan hakim yang mulia hadirin yang berbahagia dari syarahan ini dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip moderasi beragama di era teknologi digital dapat diperkuat dengan empat hal yang pertama budayakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berbuat baik dan adil kepada sesama di semua situasi yang ketiga menggunakan berbagai platform digital dengan bijak dan berbudi dan yang keempat jika mendapati postingan yang memprovokasi stop jangan langsung bereaksi dan sharing sana sini tapi lakukan verifikasi konfirmasi dan validasi dengan begitu mudah-mudahan penguatan moderasi beragama di Indonesia dapat realisasi media sosial pun bersih dari ujaran intoleransi sehingga terwujudlah bangsa yang damai sejahtera di tengah keragaman agama amin amin ya robbal alamin demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan terakhir dari kami IKN Ibu Kota Nusantara istananya luas dan magah mari perkuat moderasi beragama beda agama bukan masalah billahi taufiq wal hidayah waridu wal'inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gemc越 ikum warahmatullahi wabarakatuh dengan